Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Pisan Fx sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Pisan Fx oke teman-teman seperti biasa sebelum kita berbicara tentang perkembangan dan situasi yang terjadi di dunia kripto mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman kemudian bagi kita yang hari ini sedang berjuang dalam persoalan ekonomi dan menghadapi kesulitan dalam persoalan keuangan mari kita berdoa bersama-sama semoga Allah segera memberikan keajaiban solusi dan jalan keluar teman-teman oke teman-teman hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun twitter yang bernama Fireside P dengan follower sekurang lebih sekitar 10.700 follower teman-teman jadi ini ada sebuah informasi menarik teman-teman bahwa vcore team telah melakukan pembaruan pada aplikasi vnet yang dikhususkan untuk laptop atau komputer dan membuka akses dari fungsi ekosistem testnet teman-teman jadi kalau kita lihat disini untuk vnet.com bagi teman-teman yang memakai komputer atau memakai laptop bisa ketik vnet.com di browser mau di browser chrome maupun di browser misalkan mozilla dan lain-lain kalau kemarin kita hanya bisa membuka fitur explore the testnet ini teman-teman ini hanya bisa dibuka di menggunakan vbrowser namun hari ini kita bisa mengeksplorasi ekosistem yang ada di dalam vnet dengan cara menggunakan laptop teman-teman atau menggunakan komputer jadi pembaruan terbaru dari vcore team ini telah dirilis untuk aplikasi vnet versi desktop atau versi komputer atau versi pc jadi dengan pembaruan ini beberapa peningkatan signifikan telah dilakukan untuk memastikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan fungsionalitas yang ditingkatkan teman-teman jadi kalau teman-teman mengetikkan vnet.com teman-teman di browser mozilla atau chrome ini saya pakai laptop teman-teman ini yang bisa dibuka hanya fireside p teman-teman ini fireside p ini kemarin-kemarin yang bisa dibuka fireside p kemudian kalau kita buka wallet ini belum bisa teman-teman kemudian membuka brainstorm juga belum bisa untuk kyc tapi saya lihat ini akan bertahap akan bisa semua dibuka di komputer teman-teman atau di laptop nah namun hari ini untuk mengeksplorasi ekosistem yang ada di dalam vnetwork ini hari ini core team telah membuka fitur explore the ecosystem teman-teman jadi kita bisa voting atau bisa berkomentar terhadap aplikasi-aplikasi yang ada di dalam di dalam ekosistem vnetwork teman-teman jadi ini langsung semua bisa dibuka kalau kita lihat disini mau commerce kemudian games nft jadi ini adalah ratusan aplikasi teman-teman nanti yang bermain dan berjalan di atas blockchain vnetwork dan tidak menutup kemungkinan pada saat open mynet nanti akan ada ribuan aplikasi yang berjalan di atas blockchain vnetwork teman-teman jadi kalau kita melihat disini salah satu fitur utama dari pembaharuan ini ini adalah pembukaan akses fungsi dari ekosistem testnet dengan demikian para pengguna atau para pionir sekarang dapat dengan mudah mengakses dan mengeksplorasi berbagai fungsi dan fitur yang tersedia dalam ekosistem testnet v teman-teman jadi selain pembaharuan aplikasi teman-teman aplikasi vnet untuk desktop antar muka vbrowser juga mengalami beberapa perubahan signifikan salah satu perubahan terpenting adalah perubahan lokasi dump teman-teman jadi kalau kita lihat disini untuk vbrowser juga mengalami perubahan signifikan ada perubahan untuk perubahan posisi dump dan ini untuk perubahan pembaharuan ini dilakukan agar pengguna bisa menemukan navigasi antar muka vbrowser menjadi lebih mudah dan efisien teman-teman jadi lokasi yang baru untuk aplikasi desentralisasi aplikasi di dalam vbrowser ini akan memudahkan pengguna dalam menemukan dan mengakses berbagai aplikasi terdesentralisasi dalam ekosistem v namun menurut saya pribadi teman-teman ini adalah sebuah hal yang sangat menarik bahwa vnetwork ini bisa dibuka di laptop atau di komputer teman-teman karena kita tahu bahwa kalau kita menggunakan handphone itu tampilannya sangat terbatas jadi dengan adanya pembaharuan ini adalah sebuah hal yang luar biasa kita bisa menilai aplikasi-aplikasi apa saja yang sudah siap atau aplikasi apa saja yang masih dalam tahapan test net teman-teman ini banyak sekali aplikasi ini kalau kita lihat disini dan kalau kita berbicara implikasi dari pembaharuan yang disampaikan dalam dalam postingan fireside P ini ini adalah adanya peningkatan signifikan dalam pengalaman pengguna dan fungsionalitas ekosistem P teman-teman jadi pembukaan akses fungsi ekosistem test net ini ini akan memungkinkan para pionir untuk lebih eksploratif dalam mengakses berbagai fitur dan fungsi yang tersedia di dalam setiap atau masing-masing aplikasi yang ada di ekosistem P teman-teman dan ini menurut saya tidak hanya meningkatkan daya tarik platform bagi pengguna yang sudah ada tetapi juga akan menarik minat dari para pengguna baru teman-teman yang tertarik untuk bergabung dan mengalami secara langsung ekosistem P yang ada di dalam blockchain P network teman-teman jadi ini adalah sebuah gerakan yang luar biasa dari core team teman-teman dan semoga dengan dibukanya ini kita juga para developer juga bisa semakin semangat teman-teman untuk menjalankan aplikasinya terutama dalam hal penciptaan aplikasi kalau kita tahu bahwa untuk open my net itu dibutuhkan 100 aplikasi dan ini kalau saya lihat pribadi masih kebanyakan masih bersifat test net teman-teman jadi masih belum live jadi ini kelihatannya masih di audit oleh core team banyak sekali aplikasinya ada voice op, ada marketplace kemudian ada semacam connect sosial, ada NFT dan bahkan disini ada aplikasi game, game word op teman-teman ini sebuah perkembangan yang luar biasa jadi menurut saya dari sini kita bisa dapat gambaran bagaimana visi dan misi dari P network ke depan teman-teman jadi dokter Nikolas Wakalis ini kalau saya lihat dia ingin melahirkan sebuah ekosistem di mana ada ribuan utilitas atau ribuan aplikasi yang bermanfaat bagi banyak orang tapi semua aplikasi itu berjalan di atas jaringan blockchain P network dan semua melakukan transaksi atau melakukan reward dan kemudian memberikan hadiah dalam semua aplikasi yang ada itu dengan menggunakan coin P teman-teman jadi kalau ini misalkan terlaksana dengan sukses di masa depan kita bisa bayangkan coin P akan sangat langka dan akan sangat dicari oleh ribuan orang teman-teman bahkan bukan ribuan kalau kita lihat disini ke depan akan ada jutaan orang karena hari ini saja yang tercatat sebagai member pionir itu ada 55 juta orang yang terlibat aktif menambang P teman-teman oke teman-teman demikian update informasi ini dari Fireside P semoga bisa bermanfaat menambah literasi dan wawasan bagi kita semua ini adalah sebuah gambaran miniatur ke depan tentang bagaimana gambaran P network di masa depan pada saat eksplorasi atau pada saat open mynet dibuka teman-teman demikian update informasi ini sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh